Jembatan di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ini tidak pernah sepi dari deru laju kendaraan yang meninggalkan kepulan asap dan debu jalanan di sebuah dunia di bawah jembatan. Kolong jembatan di kawasan Sunda Kelapa Pademangan ini adalah rumah bagi 20 warga. Selayatnya rumah, hunian di kolong jembatan memiliki tempat tidur, dapur, dan teraliri listrik. Dinding, lantai, dan atap rumah dari beton jembatan. Sepanduk bekas menjadi penyekat antar ruangan. Sama sekali tidak layak dan juga tidak aman karena air sungai bisa naik tiap kali hujan turun. Para penghuni kolong jembatan sebagian adalah pemulung dan pekerja lepas pelabuhan. Penghasilan yang pas-pasan membuat warga tidak memiliki rumah, pun tidak mampu menyewa kamar indekos atau kontrakan yang layak. Tapi tinggal di kolong jembatan Pademangan ini juga tidak gratis. Warga mengaku membayar uang sewa kepada pihak lain, Rp130.000 per bulan. Karena ekonomi lah mas, ya. Ada ekonomi. Bu kerja apa sehari-hari, Bu? Kalau saya tidak kerja. Ini sewa berapa, Bu? Apanya? Sewanya berapa ini? Kontraknya? Rp130.000 sama listrik. Ya, sekitar 10 tahun. 10 tahun? Oke. Ya, keadaan. Enggak, masalahnya betah di sini. Betah di sini? Saya juga kan usaha. Usaha apa tuh? Jualan kalau sore. Jualan apa tuh, Bu? Jualan sembako. Oh, sembako. Ya, di atas. Di atas. Makanya ya, saya betahnya di situ ya, saya di situ. Jualan nasi. Jualan nasi. Tidak hanya orang dewasa, bayi dan anak-anak juga dibawah serta menempati ruang kosong di kolong jembatan. Kondisi tempat tinggal yang tidak sehat membuat warga rentan sakit dan menjadi sasaran tindak kejahatan. Harko Sutyono, Kompas TV, Jakarta. Kalau mandi, di sini? Iya.